Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 20 Oktober 2023. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita wali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kita minta tuntunan Tuhan melalui doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik dan setia dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari dan kesempatan baru yang Tuhan berikan. Sekarang Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Rauh Kudus-Mu bekerja, memberi hikmat dan pengertian bagi kami. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari bilangan pasal 12, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Bilangan pasal 12, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ada pun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Ah, Tuhanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar perkemahan tujuh hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haezeroth, dan berkemah di padang gurun Paran. Amin firmannya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, tema renungan kita hari ini adalah Hati yang Lembut. Saudara kandung kita adalah pribadi yang dekat dengan kita. Sebagai orang terdekat, tentu sangat diharapkan bahwa saudaralah orang pertama yang menjadi pendukung dan penolong. Dukungan dan pertolongan dari saudara sendiri akan sangat berarti dalam menjalani sebuah tanggung jawab. Tapi apa jadinya kalau justru saudara sendirilah yang menjadi penghambat? Kalau hal itu terjadi, tentu kondisi menjadi tidak baik, dan mungkin saja melukai perasaan. Musa mendapat perlawanan dari saudaranya sendiri, yaitu Miriam dan Harun. Miriam dan Harun mengatang-atai Musa karena Musa telah memperistri perempuan Kus. Mungkin karena peristiwa itu, saudara-saudara Musa ini pun mengeluarkan kata-kata perlawanan perihal firman Tuhan yang hanya disampaikan melalui Musa. Mereka berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dalam hal ini, mereka mulai merongrongi bawa Musa sebagai pemimpin yang telah dipilih Tuhan sendiri. Mereka berdua seolah menyebarkan hasutan bahwa mereka pun bisa seperti Musa. Mendapat perlakuan tersebut sama sekali tidak membuat Musa menjadi emosi. Musa tetap tenang karena memang dicatat bahwa ia memiliki hati yang lembut. Tuhan pun turun tangan menghadapi perlawanan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun dihukum Tuhan, bahkan hukuman yang ditimpakan cukup berat yakni mereka menderita penyakit kusta. Mendapat perlawanan tentu bukanlah sesuatu yang asing. Setiap orang sering mengalaminya, bahkan yang datang dari keluarga sendiri. Emosi yang tidak terkontrol tidak akan menyelesaikan persoalan, malah akan membuatnya menjadi lebih rumit. Untuk itu, sangat dibutuhkan hati yang lapang dalam menjalani hidup ini. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami mengucap syukur untuk firmanmu pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga oleh tuntunan kasih Tuhan, kami boleh memiliki hati yang lembut dan lapang dalam menjalani hidup dan juga senantiasa melakukan kebenaran firmanmu. Ya Bapak, tolong sertai kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan maupun pekerjaan kami masing-masing. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Tuhan, kami berdoa juga bagi cumaatmu di dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Mari Tuhan, Engkau hadir, memberi penghiburan, kekuatan, dan pertolongan bagi mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, biarlah hanya kendak Tuhan saja yang jadi. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.